Oke, jadi kurang lebih ini targetnya 15 meter teman-teman dari posisi senapan Coba lihat perkenaannya Oke, sekarang kita lagi nunggu Benjamin Crossman-nya diambilkan dari gudang Jadi, ini pesanan khusus dari sahabat saya dari Bali, yaitu D. Bali Jadi beliau salah satu penggemar senapan uklik klasik Pertamanya sih beliau memang aktif menggunakan senapan-senapan lokal Seperti Sartiger, Benjamin, Franklin yang lokal Tapi sekarang beliau ingin mencoba punya senapan Benjamin yang buatannya Amerika Jadi, kalau yang Benjamin zaman-zaman dulu kan itu udah nggak ada ya Sekarang yang ada adalah Benjamin Crossman Itu tipenya Hanya kita coba tunggu dan kita bakal lihat ini produksi yang tahun berapa Kita bakal lihat Nah, sekarang lagi posisinya PSBB Jadi, kita hanya bisa giliran masuk untuk ke tokonya Jadi, nggak bisa sembarangan kita masuk dengan jumlah orang yang banyak Sebenarnya Bandung udah mulai aman ya Udah mulai aman Tapi, pembatasan Perkurmunya masih tetap berjalan Jadi, ada parsialnya Kita tunggu dulu Kita coba pilih Nanti ada Masih ada beberapa unit yang tersedia disini Ini display-display Kayak ada Dian HP 1000 Kemudian ada Benjamin Crossman Kemudian disitu ada Apa itu Kami yang Sumatra Ada KW100 KW100 juga ada Karena ada uklik Tapi ada uklik juga Ini display-nya Karena kayaknya barang-barangnya udah mulai habis juga ya Di sana ada Laras Laras ini ya LW Lotterwater Nah, disini jual hanya senapan-senapan impor Menurut sepuluh ketahuan saya sih Senapan-senapan impor aja yang ada disini Nah, ini nih Wih, gua lagi Sudah ada yang ngeborong Wih, dari mana? Dari mana? Wih, semuanya konsen Misalnya juga Hahaha Jakarta Ya Jakarta Kamu bisa lepasin, dong? Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Kondisi baru Kondisi baru Kita nanti Coba tanyakan Ini Produksi tahun berapa nih? Ini tahun 2020 Stoknya cuma 2 lagi Karena udah ada yang porong Makanya tahun bakalin bakal susah Ini bakal susah Kenapa? Makanya ada yang porong Kebetulan kita Masih kebagian hari ini Nih Oh, ada 2 pilihan Popor Ini warna hitam Sama? Hitam sama itu Kalau itu Hitam Kalau ini Kayuhnya agak Agak-agak Cepla tua ya Tahun berapa itu Suzuki? Suzuki tahun 87 Yang Long Sasis Berapa pasaran? Pasaran 85 ya Itu paling murah Untuk yang Long Sasis Long Sasis ya Kalau yang short Sasis 24 tambahan Kalau yang bukan Long Yang Long itu 40 50 40 Paling Yang 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 pendek Yang pendek Palingnya Ini Kena di Si Bule Barang Jerman yang punya Oh ini? Barang Jerman Barang Jerman yang punya Makanya yang ada Septibel belakang Oh Demi karena terbiasa di sana Baru kan belinya Apanya? Beli mobilnya Baru baru Berapa? ini ada dua pilihan sebetulnya dan kebetulan ini sisa dua ya sisa dua ada ini yang natural wood tapi dia lebih ke warna coklat tua ya coklat tua ini finishingnya kita udah nggak bisa tarakan lagi ya kalau masalah finishing senapan impor kemudian saya bakal yakin yang warna hitamnya ada warna hitam juga nanti kita coba tanya yang pesannya apakah mau yang coklat tua atau yang hitam Om produksi tahun berapa ini 10 tahun yang lalu karena yang baru belum datang ya gimana ya ini warna hitam ini terkesan lebih serang lebih serang ya tapi kayaknya penggunaan kainnya sama deh kainnya lihat dari seratnya juga hampir mirip ini seperti biasa sistem hammer kalau untuk orang sini bilang maklum senapan baru jadi agak sedikit agak keras kira-kira sama nggak ada angin nggak apa-apa kita makin enggak ada angin suasana klasiknya udah mulai keluar Om jadi sebelum order mungkin nanti saya pengen ada tes tembak dulu ya biar biar ketawa nih senapannya pelurnya keluar ada belurnya nggak ada yang cocok mungkin apa ya nanti sekalian saya sekalian beli nanti orangnya mau saya cek dulu pengennya warna hitam atau warna coklat kita udah tadi nanyain dulu ke D Bali kemudian ya karena dia orang Bali jadi namanya D Bali kalau D Bandung berarti orang Bandung saya nanyain ini kan ada dua pilihan nih ada yang agak hitam ada yang natural tapi nanti dia belum kabarin Kang Capso yang pilihin yang bagus ya yang natural antaranya bagus iya memang yang natural lebih josh nah jadi ini kesepakatannya yang kesepakatannya yang yang ini yang ini dia yang natural karena memang kalau dilihat dari finishingnya lebih visual lebih enjoy ya 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 mulus mulus sekali seperti itu oke om coba cep akurasi dong akurasi boleh iya oke jadi kurang lebih ini targetnya 15m temen-temen dari posisi senapan ini oke pakai peluru apa nih Om RWS kuning RWS kuning berapa pompa 4 4 coba lihat perkenaannya sini oke kita coba tembak lagi ini karena menggunakan visir manual coba kita akan coba shot lagi yang kedua ya untuk jauh untuk jarak jauh cukup ya jangan dirubah lagi 4 pompa sekali lagi berhubung dia visirnya udah disetting dulu jadi terlihat perkenaannya nih jadi memang kalau visir ya nggak bisa seperti teleskop ya tapi secara secara perkenaan ini sudah bisa dilakukan penggunaan untuk hunting gitu oh ini dekat nih ini udah visirnya tinggal disempurnakan kembali nanti bisa lebih bagus lagi dia perkenaannya seperti itu oke selamat menikmati sampai jumpa tadi belum saya tanyain juga pelurunya pelurunya pakai yang RWS kuning RWS oah RWS ada yang RWS yang Silver Silver yang itu yang Super Dome Super Dome ya ada ada kalau ini RWS kuning RWS kuning untuk ketepatan oh gitu itu berapa grand om Kalo RwS Kuning 8,2 grand 8,2 grand? 8,2 grand Kalo yang itu 8,3 grand Beda 1 Buat apa nih? Jerman masih Jerman? Oh Jerman punya Nih Ini pelurunya 8,3 Oh itu 8,3 Ini 8,2 Oh ini 8,2 ya? Ya untuk atlet Mister Kunle Kalo misalkan si Agus bilang itu Mister Kunle Mister Google Jerman punya Oke Tinggal kita Bungkus Lalu kita langsung kirim ya Seben Jerman 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 selamat menikmati